Di informasi selanjutnya seorang guru silat di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka menyusul kematian anak muridnya setelah berlatih pencak silat. Diduga pelatih silat itu melakukan kekerasan fisik hingga menyebabkan korban tewas akibat luka parah di bagian kepala. Lelaki bernama Dandi Adzinar Rahman ini harus berurusan dengan polisi setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian anak muridnya, anggota perguruan silat di Tulung Agung, Jawa Timur. Dari keterangan para saksi yang dikumpulkan penyidik dan bukti rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian yang disita polisi, guru silat itu diduga melakukan kekerasan fisik terhadap remaja pria 15 tahun itu saat mengikuti latihan bela diri. Tersangka yang kemudian merupakan pelatihnya melakukan tindakan pelatihan yang kemudian menyebabkan luka dan cedera dari korban, yang kemudian luka dan cedera itu menyebabkan korban meninggal dunia. Pelatih silat itu kini sudah ditahan di rutan Mapolres, Tulung Agung. Ia terajam hukuman penjara paling lama 15 tahun akibat perbuatannya itu. Peristiwa tragis yang dialami korban terjadi 18 November lalu saat pelajar kelas 3 SMP tersebut mengikuti latihan pencak silat di sebuah SMA di wilayah Munut. Ketika itu ada tiga murid termasuk korban dan dua orang pelatih. Pulang berlatih, korban mengeluh sakit dan hanya dirawat di rumah. Ia baru dilarikan ke rumah sakit pada selasa 21 November dan meninggal dunia 22 November Rabu pagi. Dari hasil autopsi ditemukan sejumlah luka di bagian dada dan kepala bagian belakang. Ada temuan pendarahan di rongga otak yang diduga jadi sebab kematian korban. Danus Ukaindro melaporkan dari Tulung Agung, Jawa Timur.